Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi menghadiri undangan sebagai narasumber dalam rapat koordinasi Kesbangpol Provinsi Jambi yang bertempat di Hotel Aston Jambi. Rapat koordinasi dibuka oleh Gubernur Jambi, Al-Haris. Beliau menyampaikan poin penting yang perlu dilaksanakan adalah penerapan protokol kesehatan atau prokes dan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Jambi memberikan paparan kepada Gubernur Jambi yang mana Pemda hari ini masih fokus terhadap percepatan vaksinasi tetapi jangan lupa untuk mensejahterakan rakyat dengan membantu pemberian bansos yang esensinya pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Yang hadir dalam rakor tersebut yaitu Ketua DPRD Provinsi Edi Purwanto, Kabinda, seluruh Bupati atau Wali Kota, para Kapolres, beserta Dan Ramil. Jadi kami tadi bertemu di Aston itu adalah pertama adalah perbincangan kami pada setiap kesempatan dengan Gubernur dan Rekan-Rekan Purwokomenda Provinsi bahwa untuk menyikapi penanganan COVID-19 ini kita perlu duduk bersama dengan Bupati, Wali Kota, dan Purwokomenda di daerah-daerah Kabupaten Kota. Pada dasarnya kita perlu penanganan yang komprehensif di mana untuk Provinsi Jambi itu harus kita keroyok bersama-sama terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Alhamdulillah untuk saat ini sendiri terkait dengan penularan kita sudah jauh melandai apalagi di beberapa kabupaten kota sudah level 1 sedangkan untuk Jambi masih level 2 karena memang mobilitas. dari masyarakat yang masih begitu masif dan memang itulah kebijakan yang diambil bernah untuk memberi relaksasi kepada masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali. Tim Adi Aksa TV Jambi melaporkan.